Hai assalamualaikum teman-teman balik lagi di video YouTube aku aku Haya Hai jangan lupa di subscribe sayang like dan share nah oke biar nggak lama aku mau langsung aja guys tapi yang kali ini ada perbedaan dari video sebelumnya kalau video sebelumnya itu hanya satu sampel yang aku gambarkan grafiknya kalau kali ini ada tiga sampel yang akan aku bandingkan karena tiga sampel ini ada tiga perlakuan yang berbeda sehingga gugus fungsi yang ada di dalam tiga sampel ini jadi berbeda ada yang puncaknya lebih dalam jadi kebilangan gelombangnya ada yang naik terus kemudian ada yang turun kemudian ada gugus fungsi yang hilang seperti itu Nah aku mau bandingkan dengan grafik FTIR ini menggunakan aplikasi Origin Lab nah yang pertama kalian cek dulu file yang ada di manajer file kalian cari data yang mau kalian kelola nah data yang aku kelola ini filenya berbentuk atau foldernya ini berbentuk txt jadi di dalam file txt ini ada beberapa file lagi yang bakal aku kelola nah seperti ini nah yang pertama kita buka dulu file-nya file-nya itu berbentuk seperti ini guys nah yang pertama itu kan yang paling atas kita hapus dulu beneran loh yang paling atas ini ini paling penting guys yang paling atas ini kita hapus baru kita copy jadi jangan langsung di copy jadi kalau misal kita langsung copy kita pindahkan itu bakal rusak nanti grafiknya seperti itu nah kemudian ini file yang kedua atau sampel yang kedua kita langsung copy juga pindahkan ke aplikasi seperti ini ya ke table yang sudah disediakan kemudian yang ketiga kita cari sampel yang ketiga kita copy copy juga yang ketiga nah disini yang dua banding satu nah jadi maksudnya itu guys ini beberapa file-file aku yang atau beberapa sampel aku yang memiliki tiga treatment yang berbeda jadi gugus fungsi kemudian kita blok kolom cy ini kita klik kanan dan set as ke x sama dengan kolom e karena sebenarnya kita kan tiap file tadi berisi dari dua angka-angka ya guys dua bilangan gitu sebenarnya satu bilangan yang pertama itu kan peak atau dia puncanya terus bilangan yang kedua adalah dia intensity atau intensitasnya jadi kita asumsikan sebagai x dan y lalu di table ini kita harus ubah dalam bentuk x y jadi satu sampel itu ada bilangan x dan y kita ubah semuanya jadi tiga sampel ini kita nanti bentuknya ay by kemudian cx by kemudian ada x dan fy jadi kita ada bentuk x dan y nah yang digunakan nanti adalah si intensitasnya atau di absis y nya semua guys yang pertama yaitu y dari b y kita ubah dulu guys ya klik kanan kita di normalize dulu kita pilih menu yang normalize nah seperti ini klik ok kemudian kita lakukan yang sama di kolom d y kita normalize lagi klik ok kemudian seperti ini jadinya nah di kolom yang terakhir juga sama di normalize nah hasil dari angka-angka atau bilangan normalize ini guys kita blok dulu semua di blok kemudian kita cari kebawah yaitu gambar grafik kemudian di klik dan cari yang bacanya stakeline by offset itu ya guys nah seperti itu nah hasilnya tuh kayak gini pasti bentuknya kayak gini tinggal kita mengatur panjang gelombang sama intensitasnya dan mengisi fungsi gugus fungsi yang ada seperti ini yang pertama kita ubah dulu guys bilangan gelombang yang ada di paling bawah ini klik angkanya dua kali sampai muncul menu seperti ini cari menu scale nah di scale ini kita ubah guys dari 4000 sampai ke angka terendah yaitu 500 kalau di aku selanjutnya klik ok kemudian akan berbentuk seperti ini yaitu dimulai dari angka 4000 sampai dengan 500 selanjutnya aku bakal ngilangin angka di grafik yang iya ini caranya klik dua kali angkanya di skelti itu di bagian show kita hilangkan centangnya kemudian lanjut di line entik itu di bagian major dan minornya kita enonkan lanjut klik ok bentuk grafiknya yaitu yang gelombang versus intensitasnya sudah selesai tinggal kita ubah atau edit beberapa kata yang ada di grafik ini yang pertama aku bakal ngubah offset y values ini ubah ke intensitas nah selanjutnya aku bakal ngasih nama atau deskripsi nama dari tiap grafik aku dari tiga perbandingan ini aku kasih nama perbandingan 1 banding 1 kemudian 1 banding 2 dan kemudian perbandingan 2 banding 1 setelah kita kasih nama tujuannya itu untuk membedakan grafik ini kan udah di kasih perbedaan warna jadi aku kasih perbedaan nama disitu nah kemudian kita geser aja di edit serapi mungkin supaya setelah nanti kita pastikan gambarnya itu jelas di dokumen kita nah seperti itu yang penting sih bisa terbaca nanti di dokumen kita saat dipindahkan setelah dipastikan nah selanjutnya tinggal kita kasih nama setiap puncaknya disitu kan ada beberapa puncak maksud dari puncak ini yaitu terdapatnya beberapa gugus fungsi yang ada di setiap sampel nah untuk memberikan nama tinggal kita klik yang pojok kiri di bagian teks bagian teks ini nah disitu kalian tinggal tambahkan di puncak pertama itu gugus fungsi apa misalnya gugus fungsinya OH tinggal ditambahkan OH seperti itu kalian bisa edit tulisannya bisa milih fontnya dan ukurannya sekian dari aku itu aja video dari aku kalau yang belum paham boleh di komen boleh request juga boleh silahkan komen di video YouTube aku terimakasih yang sudah nonton terimakasih yang bantu subscribe semoga kalian sehat selalu amin bye bye bye